Terima kasih Saya akan membaca ayat 41 Bapak, Ibu, Saudara, 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 Pertumbuhan, begitu sampai selesai ayat 42 Judul boleh kubungan antara Yesus dan kita Ketinggalan orang-orang Parisus tetang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimana kadau oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata Jadi, jika daun menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya bulan? Ya, puji Tuhan silahkan duduk Tadi pagi, ini kita sudah dengar penjelasannya sebagian Pertanyaan yang dilontarkan Yesus ini kepada sepelongkong orang Parisus Setelah lebih dukung, orang seduki dan juga orang Parisus menunjukkan pertanyaan kepada Yesus Dan Yesus, dan Yesus bisa menjawab pertanyaan mereka itu Dengan penang Tapi ingat dari pagi saya selesai, orang seduki, baik orang Parisus Menunjukkan pertanyaan kepada Yesus Bukan karena ingat dari Allah, bukan karena ingat alam kebenaran supaya mereka itu menjawab pertanyaan itu Melainkan untuk menjawab Yesus Mereka berharap Yesus saat di dalam menjawab pertanyaan itu Supaya mereka dapat mempersalahkan diri Yesus Dan lewat itu mereka dapat menyebabkan Yesus Segala macam cara, daya, baya dilakukan oleh orang-orang jenuh yang terhadap Yesus Untuk menyebabkan Yesus Untuk menyebabkan Yesus Nah itu satu perkuatan yang gak bagus Itu satu perkuatan yang gak bagus Dan kalau dulu itu bisa terjadi Di masa sekarang juga sifat-sifat seperti ini bisa juga terjadi Tapi semoga sifat-sifat seperti ini dibebaskan dari kita semua Sebab itu bukanlah yang baik Itu gak pernah Setelah yang dikasih dalam kama Tuhan Ketika Yesus Membentangkan pertanyaan dari kita Yesus katakan Menurut kamu Anak setiap akan mesin-mesin Lalu Orang parisi menjawab Menurut Sulupan dan kesempat Anak dah Daud Tepat Jawabannya adalah sulupan dan kesempat Karena memang Yesus Yang berasal dari keturunan Daud secara kesempat Kesempat Tapi kemudian ketika masuk Menurut sudut mandat rohani Kalau demikian Jika demikian Mengapa Daud menurut dia Tuhan? Ya Mengapa Daud menurut dia Tuhan? Tuhan Karena demikian firman Tuhan Coba baca dulu Kembali bagaimana Ya Tuhan berkata Mengapa Daud menyebut dia? Ya Tuhan ya Eh 43 perhatikan Katanya kepada mereka Jika demikian Bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuhan Tuhan ya Ketika ia berkata Tuhan telah berkirpan kepada Tuhan Hiduplah Disebakananku Sampai Khusus-khusus Kutamu Ditawak lagi Ayat 45 Jadi Jika Daud menyebut dia Tuhan Bagaimana mungkin Ya Anaknya pula Hidupnya Nah Ketika Yesus Masuk Kepada Tuhan Mereka Tidak bisa Kemaham Kalau Hanya Sebatas Kemahaman Tapi Ketika Masuk Kedalam Tuhan Kemudian Bisa Menjawab Ketika Sudara yang dikasih Dalam nama Tuhan Mengapa Mereka Tidak Dapat Memahami Kemenaran itu Karena Juga Tujuan mereka Tidak Datang kepada Yesus Sepatas Sudut Perkara Kasmani Sudut Pandang Kasmani Tadi pagi Saya sudah Senggung Banyak Orang datang Mencari Yesus Tapi Sepatas Perkara Kasmani Perkara Dari Contoh Orang yang bersemangat Mencari Yesus sampai ke sepraktan Semangat semangat sih Tapi jelas kebetulannya Berkara ke semangat Contoh Orang-orang yang Sepuluh sakit khusus Dan Yesus Sungguh-sungguh-sungguh sih Tapi hanya sepatu Tujuan kesungguhan Kenyata Begini juga Banyak orang sungguh-sungguh Cari Tuhan Tapi Sebatas kabarnya Supaya bersertai Tuhan Supaya berhasil Supaya diberkati Tuhan Supaya sukses Kita lihat kesungguhan yang bagus Tapi rupanya kan cukup Kaya kesungguhan yang dikira Terutama yang didilai Tujuan Pendorong kesungguhan itu apa Pendorong kesungguhan itu apa Itu harus dilihat Sampai menarik Sampai menarik Bentar Sampai menarik Jumand Jumat Sizus Kalo kita pelajari Agahnya jumat Insus Bakal Terutama Aku tahu Sehingga Setelah kekerjaan itu baik diri bayani Mereka adalah orang dunia sebuah-sebuah Tapi hilangkan kasih Sebab Tuhan terdorong Supaya mereka bertobatkan selalu hidup dalam jahat Jatuh Jatuh dari kasih pula mungu Berarti kesemuanya itu gak didorong kasih Sungguh-sungguh tapi mendorongnya bukan kasih Atau lain sungguh-sungguh mendorongnya ambisi Ini sukses tinggi terkenal Ketika ini mendorong seseorang sungguh-sungguh Nomu terserah di mana-mana Kita harus sungguh-sungguh Tapi sungguh-sungguh Karena kita didorong kasih Kepada diri Mungu kepada sesama-sama Semua kebaikan kita Sungguh-sungguhan kita kesehatan kita Biar semuanya itu didorong Haleluya 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 Segala aktivitas yang didorong kasih Suka cinta kita melakukan Puji nama Tuhan Haleluya Haleluya Bahagia kita menemukan Walaupun ini Capek Capek Tapi ada rasa senang Adakah hal yang capek tapi dikasihkan rasa senang? Rekreasi Capek diorang yang berhasil Tapi se Se Itu juga ini sebagain Haleluya Selanjutnya Ya Tampak Capek itu Tapi se Ya Lom berena Waktu kompa pembi Saya ingat Ada Capek Dan tiga rasa Beberapa orang Lom berena Saya usah Saya ingat lagi Saya ingat lagi Saya ingat lagi Tapi se Selanjutnya Puji nama Tuhan Haleluya Mungkin juga Antipitas yang dinomitasi ini Mungkin bisa kita cakap Tapi se Selanjutnya Ini Kalo benda orang yang kasih Ada rasa bahagia Ada rasa suka cipu Apa? Tapi kalo seluruh-selur Benda orang yang ambis Ada rasa senang Benda Benda Dan banyak kesalahan Di dalam kesilusannya Pasti banyak banyak kesalahan Tapi kalau ini orang yang kasih Sudara ku Kita Kutu-kutu Bisa terhindar Dari kesalahan Kesalahan Tapi Di dalam ambisi Biasanya Ya Bisa menjalankan Setelah cara Supaya tujuannya Terjahat Jatuh Itu saya lihat Di dalam hidup orang yang Di dalam hidup Ada misi Alhamdulillah Sudara yang dikasih Di dalam Tuhan Karena Tujuan orang Panisi Dan anggap pada Yesus Adalah tujuan Dasmati Itulah sebabnya Mereka Tidak bisa memahami Perkaraan Tidak bisa Selamat Dibatangi Sekarang ini Kalo tujuan Saya memahami Berkah raja Semakin Tujuan Sudara Dan beribadah Berkara raja Bisa Saya, saudara, tidak akan bisa memahaminya karena apa-apa Tidak bisa Itu sebabnya pelayanan yang kalian lihat Orang yang sudah luar biasa tinggi sekolah-orang Kelaknya sudah baik Tapi tidak memahaminya benar Tak memahaminya benar Amin Karena rahasia kebenaran itu hanya dikutakan Tuhan Kepada orang yang betul-betul juga tujuannya Tujuan berkaratan Apa itu tujuan berkaratan? Keselamatan cingguan hidup Katakan amin Bukan sukses tujuan kita hidup Bukan kaya raya tujuan kita beribadah Bukan supaya kita jadi orang terkenal tujuan kita dan akan beribadah Tidak berkumpulannya Tapi tujuan keselamatan Tidak berkumpulannya Ya Puji nama Tuhan setaraku Ya Apa itu ya? Ya Ya Setaranya kita kasih di dalam Tuhan Ya Tidak berkumpulannya Tidak berkumpulannya Tidak berkumpulannya Tidak berkumpulannya Tidak berkumpulannya Seperti Sebab tidak bisa melihat Yesus dari sudut mata rohani Maka mereka tidak memperlihatkan Tuhan Yesus Tidak menerima Yesus secara bersama Tuhan Bahkan mereka selalu kontras dengan Yesus Selalu berusuhan dengan Yesus Berseberangan pendidikan dengan Yesus Walaupun mereka melihat Yesus sendiri Di dalam pengajar luar biasa Bahkan di dalam tanda-tanda puji saja Yang dilakukan yang juga luar biasa Tapi mereka selalu kontras dengan Yesus Mereka belum kekecewaan dengan Yesus Kenapa? Mereka tidak memperlihatkan Tuhan Yesus Hal itu dapat kita lihat Dalam Medius 13 Coba saya pulang kembali Medius 13 Coba baca dari Ayat 53 Ayat 53 Terima Tuhan Setelah Yesus selesai menceritakan Perumuman pertama itu Ia pun pergi dari situ Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajak orang-orang di situ Di rumah ibadat mereka Maka anak juta mereka Dan berkata Dari mana dipolehnya Hikmat itu Dan puasa untuk mengadakan Kujisan-kujisan itu Bukankah ia ini anak Tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria Dan saudara-saudaranya Jakobus, Yusuf, Sipot, dan Budas? Dan bukankah saudara-saudaranya Perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana dipolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa Dan menolak dia Maka Yesus berkata kepada mereka Seorang nabi dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumah Mereka tak cukup Tapi kecewa Dan menolak Kenapa Bisa suka begitu? Karena mereka hanya melihat Yesus Dan di sudut pandangnya semuanya Bukankah dia ini anak Yusuf bukanlah itu Bukankah saudara-saudara ibunya yang bernama Maria Bukankah saudara-saudaranya Ada bersama-sama dengan dia? Hanya suatu sepanjang Itu yang menyebabkan mereka Walaupun tanjung Tapi kecewa dan menolak Soalnya mereka tidak bisa melihat Yesus secara rohani Bahwa secara rohani Dia adalah Rakyat rakyat suruh Yang dilahirkan melalui Keluarkan Yusuf Kedulukan Kalau dahulu perkara yang seperti ini Bisa menjadikan Sekarang akan menunjukkan Seringkali apa Ini terjadi Di tenang-tenang di kristen Sekarang ini Banyak teman-teman saya Berusaha Untuk kuliah lagi Karena persyaratan dari pemerintah Persyaratan jasmanin Yang layak jadi bedenah itu Harus tingkat S1 S2 Yang seperti kami gini Tidak layak lagi Pemerintahnya Di balik layak Baling boleh Kan itu kan Namun Kalau itu terlayak Tidak layak lagi Kenapa Pandangan mereka Secara jasman Mereka berpikir Malah diketahui orang Yang sekolahnya S2 Kebenaran Kali itu Bepikiran Wah Wah Tidak Demikiran jasman Boleh begitu Tapi Di sekolahku Yesus Sekolah saya tinggal Dari pendidikan Orang Tapi dia Diajak langsung Boleh paham Puji nama Tuhan Sekarang ini Juga banyak kita lihat Kalau pada benarnya Buat kebetulan Orang sudah siap-siap Dengan catatannya Dengan Mereka tidak seluruh Untuk Menulis Memperhatikan Dan menulis Kali mempikir kalimat Kali mempikir sesuatu Mahasya Tapi kalau seperti Orang Bisa Dari sini Kalian Yang Dari Ya Amal Kolonion Ibu Kira Padahal Menulis Tentu Menai Dengan Dalam Tentu Kepada Orang Yang Luar Biasa Pendidikan Ini Tentu Kepada Orang Cinti Kepada Pertama Tuhan Kecangkan Madius 19 ayat 28 Justru Kebedikan Dan Kerja Cuk Madius 19 ayat 28 Pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan lalik dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan Bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan Kepada orang kecil Justru kebalikan bisa Sekarang-sekarang jadi Orang bijak dan orang pandai Tersembunyi kebenaran Tapi kepada orang yang kecil Bicarakan kecil Bukan dengan ada seorang Bukan orang Inggris Caranya kecil Gambaran orang yang rendah Puji nama Tuhan Haleluya Orang yang rendah hati Selalu memperhitungkan dirinya Kecil Gak bawa Amin Sudah takut Kesibu Tuhan Bukan Haleluya Sudah raya kita kasihi dalam Tuhan Jika tujuan kita Jika tujuan kita Dapatkan kewabat Tuhan Sebatas Perkara-perkara Dengar dia Haleluya Paulus ngatakan Kita lah orang yang paling malah Malah Paling malah Ya Satu koribus 19-19 Kenapa kita Semua orang yang paling malah Karena orang yang tujuannya Datang kepada Tuhan Yesus Atau datang kewabat Sebatas Perkara-perkara Tiga Itu sama dengan Orang yang sedang Membangun rumah Fondasinya memang Bantu kawan Yesus Tapi bahan Bangunan Bangunan rumahnya Kayu Rumbu kebing cerah Kalau kita membangun rumah Rumah rohani Maksudnya Dengan bahan kayu Rumput geril Dan jerami Manap Kenapa Sebab satu kali Bekerjaan Yang tiap orang Bahkan dipuji Koleh Api Coba baca dulu Satu koribus Pasal 4 Satu koribus Pasal 4 Satu koribus Pasal 3 Baca Pertanyaan 10 Pertanyaan 10 Membangun terus Di atasnya Tetapi Tiap-tiap orang Harus memperhatikan Bagaimana Ia harus membangun Di atasnya Terus Karena tidak ada Seorang pun yang dapat Meletakkan dasar lain Daripada dasar yang telah Diletakkan Yaitu Yesus Kristus Entahkah orang Membangun di atas dasar ini Dengan emas Perak Batu permata Kayu Rumput geril Atau jerami Sekaliklah Pekerjaan masing-masing orang Akan nampak Karena Hari Tuhan Akan menyatakannya Sebab ia Menampak Dengan api Dan bagaimana Pekerjaan masing-masing orang Akan dipuji Oleh api Kalau bahan Penggunaan rumah kita Kayu Rumput geril Keram Wah Mana kita Sebagai Lalu Walaupun Dasarnya Dengan Yesus Walaupun Dasarnya Percaya Yesus Memang Untuk Disembuhkan Penyakit Ibu Dari penyakit Ibu Dasarnya Harus percaya Yesus Memang Untuk Disertai Tuhan Supaya Berkansi Dekati Tuhan Dasarnya Percaya Yesus Ya Dasar Percaya Yesus Itu Sudah bagus Ya Tapi Tujuan Datang ke Dekati Tuhan Soal lihat rohani Sewakal hati dengan kain-kainnya itu Kain-kain, bodoh, wajah, nanti Marcus Masalahat itu berbicara Manusia Dengan sekadar tegian-tegian Ketika Yesus menyembuhkan mata pertimbangan Apa yang kau lihat? Kau lihat manusia, jalan-jalan seperti hobo Yaitulah manusia Sementara sebagainya Rumput itu berbicara Kemuliaan manusia Dengan segala gambar masalah Biasa cara lainnya Cokok dibaca, jerehnya satu Ayat, anak yang tujuh Jerehnya masuk satu Ayat, anak yang tujuh Coba baca dulu Ya, jerehnya pasal pertama Ayat, anak yang tujuh Enam Maka aku menjawab, ah Tuhan alam Oh bukan, bukan Jezayas Jezayas pasal empat puluh Ya Jezayas pasal empat puluh Coba dulu dibaca Ada suara yang berkata Berserlah Jawabku Apakah yang harus berseruka? Berhati Ada suara yang berkata Suara itu Ada suara yang berkata Berseruka Lengkap apa yang berseruka? Terus Seluruh umat manusia adalah Seperti rumput Seluruh umat manusia Seperti rumput Dan semua semaraknya Seperti bunga di padang Dan semua semaraknya Kehebatannya Kebesarannya Kepulianannya Seperti bunga di padang Terus Rumput menjadi kering Bunga menjadi lain Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya Jadi kering Bunga lain Ketika Tuhan mengembus Itulah manusia Dengan segala Jadi bakal yang dia miliki Sekarang Tapi tidak Secara rohan Jadi kalau hanya sebatas Inilah Tuhan Diadakan kepada Tuhan Sama-sama kita Dengan Membangun rumah Dengan bahan Bahan kain Rumput kering Cerah Cerah Dihadankan Dengan uji Api Angus Kepak Angus Tinggal yang disini Makanya Jangan segera hatikan Gerita yang selalu Menentangkan Soal benar Soal sukses Soal keberhasilan Ini yang disini Teori Kalau duduk Prospority Teori Kementerian Bunga Gak Bunga Ini Bagaimana Uji Bicara Ujian Ujian Penderitaan Ada bentuk Banjir Itu Mencangakan Berita Ada bentuk Angin Itu Mencangakan Ajaran Ada bentuk Puja Itu Mencangakan Berita Gak Tuhan Dihadankan Dengan Uji Penderitaan Untuk apa Untuk Tuhan Kalau harus Dengan Lampis Lampis Langsung Cinta Langsung Cinta Langsung Langsung Cinta Langsung Cinta Padahal Orang Yang Tidak Awan Gerita Dalam Dikut Tuhan Tuhan Katakan Saya Bukan Tuhan Tuhan Isu Mengatakan Z Z Kalau Mampu Tuhan Melah Bukan Kaya Jika Tuhan Bicara tentang Saksara Yang akan Menimpannya Bikus Tak Seperti Matau Itu Bukan Lagi Daripada Tuhan Apa Kata Yesus Kalau Bukan Bikin 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 Karena Enya Dari Inggris Manada Bikin Tidak Tuhan Apalagi Penghadadi Amin Amin Kita Kibisus Pasal 4 Ini Bicara Tentang Pengacara Pengacara Coba Baca Pasal 4 Kibisus Pasal 4 Tuhan Pengacara Yang ke 14 14 Sehingga Kita Bukan Lagi Anak-anak Yang Dihombang Amin Oleh Lupa Lagi Pengacara Oleh Pengacara Palsu Manusia Dan Pengijikan Mereka Yang Dihas Amin Disini Menunjuk Kepada Rupa Lupa Pengacara Ada Pengacara Yang Palsu Tapi Ada Pengacara Yang Tapi Pengacara Pengacara Yang Harus Pengacara Akan Merokokkan Pengunan Yang Di Atas Pasir Kenapa Dibangun Di Atas Pasir Pasir Berbicara Dunia Dunia Tadi Dengan Segala Tadi Tadi Yang Merokokkan Kenapa Karena Ketujuan Yang Mengen Keselamatan Seperti Orang Yang Semangat Dan Tadi 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 Melainkan Melainkan Yang Untuk Makanan Yang Tidak Dapat Binah Finansel Ini Ajaran Yang Benar Yang Diucakan Yesus Lalu Mereka Dekat Berikan Langkah Makanan Itu Kemudian Yusuf Akulah Makan Akulah Roti Yang Turun Dari Surga Siapa Yang Makan Degi Akan Hidup Selama Lama Itu Ajaran Yang Demar Ibu Di Bangun Ruhani Mereka Makan Rumput Rumput Karena Jujuan Bukan Dikmatkan Ruhani Mereka Malah Rumput Kenapa Lumput Perkandangan Karena Tujuan Mereka Dekat Kepada Yusuf Sah Begitu Juga Siapa Menyukur Para Kita Dekat Berimada Dalam Tujuan Yang Sah Ketika Firman Kepada Sekarang Tujuan Kamu Tidak Mau Dibaharui Rukuh Iman Rukuh Iman Sedengar Ada Beberapa Ada Datang Rilu Ada Kesini Mungkin Dekat Iman Langsung Iman Langsung Awal padahal itu jaman orang itu kuji nama Tuhan hal ini ya belum lagi dengaran harus dilepaskan dari air makin rupuklah imannya kalau tidak mau dikehadung dikehadung rupuk iman mereka kancur iman mereka ini respon kalau tunjukannya tidak benar untuk itulah saya sebagai hamba Tuhan berharap setia untuk kita yang datang tuduhan kita harus benar keselamatan jika tiba Rasul Petrus berkata kamu sudah ya mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jika tujuan iman yang benar yaitu keselamatan jika kalau dan kita semua dan akan berimanan terlibat kertas apapun tujuan untuk keselamatan jika ya kita puas Tuhan Paulus kuatkan walaupun dia memaksa dalam melayani Tuhan aku sudah seperti Tuhan yang selanjutnya dibawa ke pembantaran pembantaran aku seperti keselamatan aku seperti keselamatan bagiku banyak sengsara nari-nari yang akan beritakan pojang dan macam-macam tapi tujuannya yang benar membuat dia tetap kokok di dalam itu membuat dia memiliki prinsip apapun tidak bisa merisakan aku dari kasih krisis krisis haleluya saudara ku tadi tadi kalau tujuan kita keselamatan ketika kita disucikan melalui firman melalui tekoran masyarakat betul juga kita akan bersuka cita kita akan berkata inilah perkataan hidupnya seperti yang dikatakan oleh B Petrus ketika orang-orang sudah pergi Yesus katakan tidak akan engkau juga ikut pergi ke krisis aku baca dulu krisis ayat 27 krisis ya ya firman Tuhan maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya ya kepada kedua belas muridnya bukan hanya kepada Petrus ya maka tadi itu ditutupkan Yesus kedua belas murid tapi yang menjawab B Petrus terus apakah kamu tidak mau pergi juga apakah kamu tidak mau pergi juga kenapa Yesus katakan ini karena orang lain yang tidak akan teman-teman sudah pergi meninggalkan di 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 ujinya muridnya apakah kamu tidak pergi terus jawab Simon Petrus lalu Petrus menjawab apa jawabannya Tuhan kepada siapakah kami akan pergi Tuhan kepada siapakah kami akan pergi terus perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal sementara perkataan yang sangat bukan perkataan hidup kekal perkataan yang sangat menyecewakan perkataan perkataan yang sangat tidak memberi kepada mereka maka mereka berkata perkataan yang keras siapa yang sanggup mendengar kenapa tujuan dan salah mereka cari Yesus untuk untuk menjaga semua hal bahkan saya katakan pengajaran yang benar juga akan mempunyai apalagi pengajaran yang salah pasti menghancurkan pasti menghancurkan itu angin ya hujan berkata berkat hujan itu berkata hujan beranai-anai itu berkata dalam bentuk pengajaran hujan itu menyuruhkan ya itu saudara kita berbicara tentang berkata tapi berkat juga bisa meruntuk jangan saudara pilih hanya yang itu penderitaan yang meruntukkan contoh orang yang meruntuk imannya raja kusia kalau saudara baca di dalam kitab kawal ini raja kusia setelah diberkata meruntuk ini itu perlu kita baca ya kitab tawari 2 tawari pasal pasal buplanam ayat 16 dimikian itu tawari pasal buplanam ayat 16 setelah ia menjadi kuat ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang berusaha terus ia berubah setia kepada Tuhan alamnya dan memasuki baik Tuhan untuk membakar hukuman di atas pembakaran hukuman terus tetapi iman azariah yang mengikutinya dari belakang bersama-sama melakukan putih iman Tuhan orang-orang yang tegas terus mereka berkini di depan raja kusia dan berkata kepadanya hai kusia engkau tidak berhak membakar hukuman kepada Tuhan hanyalah iman-imam untuk menarut yang telah dituduskan yang berhak membakar hukuman keluarlah dari depan kusia karena engkau telah baru kesetia engkau tidak akan memperoleh penghormatan dari kuat Allah karena hal ini terus tetapi kusia dengan pokok hukuman di tangannya untuk dibakar menjadi marah terus yang meluang terhadap para imam timbulah penyakit kusta pada dahinya di depan di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mejbah pembakaran hukuman saudara keraja kusia setelah dia buat tentu dia buat karena diberkati dulu ibu Tuhan yang berhasil dia jadi diri dia mulai dengan suara kum mengambil alih tugas ini imam dengan kata lain mulai direndahkannya imam semoga keadaan di jemaat ini yang sebetulnya kalau ada diantara saudara yang diberkati Tuhan sukses berhasil ya mungkin usaha kecil-kecilan jadi mulai dari usaha besar dikekati Tuhan jangan sampai mulai mengatur hamba Tuhan ingat jangan sampai mulai mengatur hamba Tuhan hamba Tuhan yang harus mengatur sudah itu yang benar puji hamba Tuhan hamba Tuhan yang harus mengatur sudah hamba Tuhan itu itu Bapak Tuhan itu itu Bapak Tuhan itu Bisa paham? itu Bapak Tuhan itu itu Bapak Tuhan itu ya masalah keberhasilan secara lainnya bisa saudara diberkati bisa santai mungkin santai ini sukses kan? saudara saudara ku berkati juga bisa tentu bagi orang makanya saudara ku ya kita harus memperhatikan tujuan kita ini jangan sama-sama karena tujuan menentukan sikap dan arah telah kita tujuan tujuan kalau tujuan saya ke Medan tak mungkin aku berjalan kegelapan kalau tujuan aku kegelapan gak mungkin aku berjalan ke Medan makanya sekarang sekarang saya katakan datanglah ke oleh Tuhan untuk tujuan keselapan puji Tuhan setiap orang yang punya tujuan itu tanah beribad aku yakin akan diberkati dengan diri gak akan ada yang kecewa gak akan ada yang harus mencung adilai walaupun pembantuan mengoreksi kita ini yang kecewa kalau tidak ada firman yang mengoreksi kita kita akan sadar dalam diri kita ini kita menangkap Suleyman itu banyak kayak perkara ada orang yang merasa dirinya sudah terakhir tapi belum dibantu dari besar ada orang yang merasa dirinya benar pada saat saat ya sekali lagi ya nah sehat tekor pimpinan Tuhan yang dapat memperbaru itu ya pembaharuan akan bunyi pikiran ini sangat penting dan apa yang dapat memperbaru yang akan bunyi pikiran pengajaran pengajaran itu konsepnya masuk di ini tergantung pengajaran kalau pengajarannya dengan pikiran kita di bahagian tapi kalau pengajarannya salah pikiran kita kita disesatkan ketika pikiran kita dibaharui ini mengharuilah aktivitas tubuh ini tidak senang lagi merantam tapi tubuh ini senang kerjasama tapi kalau pemikiran kita disesatkan tubuh ini yang dulunya senang kerjasama jadi senang merantam ya kenapa sesat pendidik dan yang bisa mengubah pemikiran itu pengajaran karena pengajaran itu kita hilangkan pemahaman pendidik yang bisa menimbulkan iman puji nama Tuhan supaya halil ya tadi kita menyanyi enakkan lihat salah puji maja jauh maja 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 jauh maja jauh maja perangkat jauh maja jauh maja Sama dengan cara cara pasal indonesia cara cara kubak kubak alkaman yang sedia saya sedia sedia kubak masai asa saya gila Jadi baik Tiba-tiba tidak salah disebut Tuhan tidak salah disebut Angan tidak salah disebut Jawaban tidak salah disebut Gedeh tidak salah disebut Karena itu adalah bahasa Tuhan bahasa Indonesia Tiba-tiba jauh bahasa Indonesia Alah bahasa Indonesia yang diadopsi Dari bahasa Arab Gara bahasa Inggris Itu adalah nama kredit Tuhan itu nama kredit Sama dengan presiden Presiden itu nama kredit Bukan kredit Makanya kalau disebut presiden ini Gok presiden Presiden jadi ya Presiden Indonesia Gok presiden Indonesia Gok presiden Tapi mulai doku Sini jokowi Ngarik ke presiden Puji nama Tuhan Alhamdulillah Mulai doku Tuhan Tuhan dari diri Mulai doku Allah Tuhan dari diri Mulai doku Dibakadir Alhamdulillah Alhamdulillah Tuhan dari diri Tuhan dari diri Tuhan dari diri Terangkan Tuhan dari diri Dan ini sekarang Bagi komplit Masalah yang memaham Ya Sehingga balian Surah itu di kalangan Orang Kristi dan Orang-orang Tuhan dari diri Ada orang yang berkata Nama Tuhan jauh Tidak Nama Tuhan jauh Kalau nama Tuhan jauh Tidak Nama Tuhan jauh Tidak Nama Tuhan jauh Tidak Nama Tuhan jauh Ayat 11 Melihatlah mereka Bapak di dalam Nama Tuhan Yang ditutamanya Kau beri Bapak Mungkin Sebuah kesan Nama Bapak Kau beri Kepada Kepada Anak Ya Siapa namanya Diberi Jadi Yesus Ambil Anak 10 Yang dikut Bapak Dan anak Adalah Kenapa yang berkuasa Itu Nama yang menyalamatan itu Tidak Ada nama lain Selain Menyalam Nama Tuhan Jesus Uji Jawa Usir Sekar Dalam Nama Jari Kami ketahui Kalau Ibu Namanya Penyalamatan Tidak Tunggu Ibu Usir Sekar Dalam Nama Jesus Ya Kami Itu Puji Coba Puji Nama Tuhan Jadi Jangan Seseorang Menggerali Dari Kepercayaan Tidak ada Nama Yang Nama Jesus Christ Christ Jesus Alleluia Kau Mahami Bimu 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 Oh Nama Seringat Bimu Seseorang Tapi Saya Bimu 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 Kan Sampai Ketok Ketoron Bimu Bimu Tunggu Mereka Mereka Bimu 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 Tapi Ngom Kutus Benar Bimu Dia Menggeri Bimu Karena Dituk Sukunya Bahasanya Bisa Dikunakan Untuk Menghidup Tuh Tuhan Hadir Ya Sudara Dikunakan 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 Orang Yang Dapat Kepada Pemanjalan Tujuan Semata 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 Sama Dengan Membangun Rumah Di atas Pasir Sama Dengan Membangun Rumah Dengan Bahan Kayu Rumput Geri Cerah Cerah Orang Membangun Rumah Di atas Pasir Ketika Adakan Kujian Rumput Juga Orang Yang Membangun Rumah Dengan Bahan Kayu Rumput Geri Ketika Dikuji Dengan Api Han Sujud Bicarakan Han Sujud Sujud Api Api Polak Emas Perak Dan Permakan Itu Adalah Bahan 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 Yang Dikunakan Untuk Bahan Rumah Tidak 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 Di atas Di atas Tidak Tidak Sujud Puji Nama Tuhan Di halaman Tadi Sudara Kukumi Wahat Suci Semua Perkatannya Itu Sembang Permata Itu Ada Di dalam Tutup Dan Yang ada Di dalam Yang itu Baju Tekok Dimanggol Besar Itu Perkatan 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 Kalau Perkatan Perkatan Rohani Yang Mendorong Hidup Kita Melayani Beribadah Melayani Perkatan Aktifitas Tidak Dapat Kujian Hidup Akan Agir Jum Di Tangan Perkatan Kujian Nama Tuhan Kujian Nama Tuhan Kau Akan Menemukan Kujian Kujian Itu Menghancurkan Meminasah Banyak Orang Apakah Kujian Melayani Sengsara Apakah Kujian Melayani Penajaran Apakah Kujian Melayani Terdekat Kau Akan Temukan Kamu Semakin Meningkat Secara Rohani Seperti Orang Yang Ada Dalam Bakti Ewan Adalah Kujian Yang Terbesar Di Jaman Tuhan Yang Mengsata Begitu Banyak Orang Tapi Orang Yang Adanya Bakti 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 Saya Sing Bakti 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 makin merah ujian dalam ayah itu berbicara makin merah ujian pak terang itu makin terangkan ketat dan besok luar biasa hal ini ya luar biasa luar biasa tak ada ceritanya kita gini gak ya tak ada ceritanya kita gini tersantung kalau kebutuhan kita keselamatan jiwa kita kita akan buat segeri Paulus katakan tak ada lagi yang bisa kami dari kasih Kristus aneh ayahnya, keberanjangankah kelapanankah, penjagaankah tinggalkan karena kita tahu keselamatan jiwa itu luar biasa penting dalam kan sekarang banyak orang telah dikelilingi seperti yang bagaimana banyak orang lebih penting hal yang lahirian daripada al-rohah kalau untuk hal yang lahirian tubuhnya sehat yang sehat yang sehat yang berusaha mencari temin dokter bagaimana sudah dikelilingi di sapa mesin tapi ketika itu seperti usaha yang sejati usaha yang bagaimana kebutuhan supaya kembali sehat perlahan perlahan usaha bagaimana usaha yang sudah kau lakukan supaya kembali sehat ke rohani kembali hubungan akrab dengan Tuhan kalau ada di antara kita sudah merasakan kebersamaan seperti tolkat yang mati cara satu-satunya supaya tolkat yang mati itu diletakkan dihadapan Tuhan semalam malam tolkat hari itu kan dihadapan Tuhan semalam malam betul atau beda hanya dengan itu saya cakapkan yang tolkat gitu dan betul berubah kayak rakan perlu semuanya merauh-raauh kelihatan Tuhan menangis butaanku sama Tuhan tolong aku Tuhan belas kasih hati aku Tuhan jangan buang aku dari hadapan kata kepada Tuhan banyak orang begitu susah ketika ia kegulangan uang mungkin 10 juta seragat juta tetapi kita gini langsung duka cita dari hadapan Tuhan tidak susah seharusnya kita harus berduka cita secara Tuhan ya dua duka cita ada duka cita ada duka cita ya semuanya ada duka cita rohan duka cita rohan itu gendang hari ini dia menghasilkan berduka di dalam hidup puji nama Tuhan cita anak apa hari ini jangan merasa rohan sebesar saja padahal hati itu sudah berikan pada muh yang tanus tahan ke kesusahan begitu hebat dengan kamu aku berang setiap orang yang para kita memperhatikan hari ini terasa masih kita merasakan sentuhan kasih itu atau tidak bisa lagi merasakan saya menanya sudah tak akan yang dibantu letakkan dengan semua menangis dan berhenti mabila dapet kakak anak yang cekorting itu tongkap pintu mulai ada kehidupan dan bertumbu bertumbu itulah proses tongkap hal itu bisa diluncur amin saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kepada kita nama Tuhan kita kita disuruh Tuhan takkan kepada dengan tujuan rohan dan kalau tujuan kita tujuan rohan penderitaan akibat pengikutan kita kepada Tuhan tidak akan pernah membuat kita kecil tetap ada suka cik suka kita tetap ada baik tetap ada kekuatan hal hal iya saudara aku ya sebab kepada kita yang mengikut Tuhan dengan benar tidak hanya dikaruniakan ya yang diberikan sukses perasa percaya kepada Tuhan termasuk juga dikaruniakan menderita untuk diri diri untuk menderita untuk dia jadi ternyata salah satu karunia yang dikaruniakan ke baga rumah Tuhan yang dikasih di Tuhan karunia menderita untuk diri kalau dikaruniakan karunia ini siapa yang siap menerima siapa yang siap menerimanya aku tahu kalau dikaruniakan kertas dihangat tanah senang tanah dikaruniakan sukses senang tanah dikaruniakan sehat yang umur senang tanah dikaruniakan yang dikaruniakan enok senang tanah tapi ketika karena yang dikaruniakan masih terang terang orang yang perani dengan senang tanah terang 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 sekali lagi aku katakan kalau Tuhan menerimanya ini terang komunitas sendiri siapa khai yakin kekur penuh dikir sendiri ini sepuluh pada hal pun kita nyari ya 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 pak ikan kita rekaman Tuhan mana benar yang kita betul ya Paulus berada Jangan kebencian Makin untuk Tuhan aku Itu gambaran Berikut Tuhan sejati Dia rasa takut Enggak mau kejangan Saya bisa Kita belum Betul-betul Menasih Untuk menasih Jangan lakukan Makan Kalau segera Tuhan Tapi Kalau badan kita Belum Betul-betul Malah itu tentu Malah itu Tuhan mengukurkan Tuhanmu Jika Malah itu Menanggung Penderitaan itu Tuhan tidak akan Dicinkan Penderitaan Belalui kemampuan kita Menanggung Amen Tuhan Tipe-tipe Sama dengan tingginya pohon Pohon yang tinggi Pohon yang tinggi Dipuat Diterpanggang Dari pohon yang rendah Kenapa? Karena akar pohon yang tinggi Sudah jadi dalam Masuk ke tanah Untuk menahan Pohon itu Tipe-tipe Puji nama Tuhan Setara pohon Alihnya Itu juga Tuhan Mengerti Tuhan itu Tahu persis Bagaimana Cara Memperlakukan kita Dengan benar Kepada kita Dekarunyakan Bukan hanya Bercara Di Bapak dan Tuhan Tapi juga Menurut Dari Tuhan Tuhan Tau Bukan Sekarang Ketika Sekarang Kau menerima Kamu yang Penderikan Ini Kami Itu Yang membuat Kita Buat Secara Mengapa Ketika Masuk Tuhan Mengapa Aku sering Masuk Tuhan Secara Tuhan Karena Belum Betul-betul Kerelangan Membeli Kami Kui Masai Sehingga Ketika Disini Orang Masuk Tuhan Ketika Dia dinam Orang Mas Tanas Apalagi Dimitna Orang Yang Dari Belum Dari Tampak Yesus Coba Kalau Kita Dicanceng Makin Orang Angkat Kecil Angkat Rendah Angkat Rendah Duduk Tuk 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 Ket Lebih 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 Apalagi Paling Ketika Gitu Tuk Tuk Terimakas Tuk Tuhan Ayat 1 Terus Pasal apa? Ayat 1 Jadi karena Kristus telah menerita Penelitaan badani Jadi karena Kristus Sudah menerita peneritaan badani Terus Kamu pun harus juga mempersenjatai Keputimu dengan pikiran yang berdiri Kampu Kalimat kampu Itu sahih dan surah Katakan amin Kalimat kampu Itu sahih dan surah Harus mempersenjatai dirimu Dengan pikiran yang berdiri Pikiran apa? Relemen diri Pikiran relemen diri Tanya ini sangat perlu Di dalam diri kita Karena ini adalah senjata Senjata Terus Karena para siapa telah meneritaan Penelitaan badani Karena para siapa telah meneritaan Penelitaan badani Masuknya dia akan dikarepan Terus Karena Tuhan Dia telah berhenti Berbuat dosa Dia telah berhenti Berbuat dosa Pengertian berhenti Berbuat dosa Semburu 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 Tidak ada Semburu Jadi Senjata yang paling canggih Untuk membuat kita Menjadi pemenang Penelitaan badani Tahan dan dosa Adalah senjata Relemen diri Oleh karena Tuhan Kalau kita memiliki Relemen diri Karena Tuhan Ini yang menolong kita Banyak kenalan Ini yang menolong kita Banyak membuat baik Kalaupun orang Membalas membuat baik kita Dengan kejahat Saudara-saudara Saudara-saudara Semoga 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 Yang sedang Menasak Di dalam Halilnya Halilnya Berubah Oleh Pengalaman Akan Untuk Kita bisa Menerima Ajaran Yang Perubetan Benar Sekali lagi Saya katakan Sudut pandang kita Harus Sudut pandang Doha Penilaian kita Harus Penilaian Doha Ketika Sudut pandang Paulus Penilaian Paulus Saudara-saudara Tidak ada Negativ Tidak ada Tidak ada Yesus Sudah Dari Tapi Setelah Dikuti Temunyakan Yesus Sudut pandang Tidak ada Sehingga Dikatakan Dalam Dua Korintus Pasal 5 Dan 13 Apa yang Dikatakan Disana Coba Baca 2 Korintus 5 Dan 13 Memang Dikas Setelah Lagi Jangan Dikuti 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 Sebab itu Kami tidak Lagi Menilai Seorang Juga Pun Menurut Ukuran Manusia Dan Jika Kami Pernah Menilai Kristus Menurut Ukuran Manusia Sekarang Kami Tidak Lagi Menilainya Dikuti Dikuti Aleluia Dia Dikuti Paulus Menilai Kristus Menurut Ukuran Manusia Sama Dengan Orang Orang Panisi Bukankah Ini Keturunan Yusuf Maria Saudara Saudaranya Ada Dikuti Bahkan Dikuti Dikuti Bukan Kada Berarti Keluar Dikuti Keluarga Yang Dikuti Penilainya Mereka Maka Mereka Dikuti Setara Bukankah Membukakan Yesus Membukakan Kereka Bukankah Karena Menilai Dari Sudah Pada Manum Saudara Juga Sama Jatuh Jatuh Menilai Seorang Tekwa Menurut Penilai Manusia Tapi Nilai Menurut Siapa yang Menyampaikan Dirmat Tuhan Nespanam Ketika Keluarga Ketika 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 Tuhan Haleluyah Yang Disampaikan Menurut Dan Menyampaikan Dirmat Apa Yang dimaksud Dirmat Rahasia Rahasia Bukannya Memang Tidak Sapa Kita Menyampaikan Dirmat Menurut Ajaranya Kita Terima Kita Dengar Kita Terima Kita Sampai Tentas Ya Tapi Setaraku Yang dimaksud Diri dalam Disini Dinyampaikan Firman Ya Dapatkan Firman Karena Tuhan Yang Diri Untuk Disantakan Jerim Pasal Satu Dan Dan Budi Tari Jerim Pasal Satu Dan Dan Budi Tari Mana Aku Menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya Aku Tidak Pandai Berbicara Sebab Aku Ini Masih Mudah Rus Tetapi Tuhan Menhirman Kepadaku Jangan Nakatakan Aku Ini Masih Mudah Tetapi Kepada Siapapun Engkau Kutus Haruslah Engkau Pergi Dan Apapun Yang Kuperintahkan Kepadamu Haruslah Kau Sampai Teruskan Jangan Takut Kepada Mereka Sebab Takut Menyantai Engkau Untuk Melepaskan Engkau Demikian Lah Firman Tuhan Ayat 9 Lalu Tuhan Mengulurkan Tangannya Dan Menjawab Mulutku Tuhan Berfirman Kepadaku Sesungguhnya Aku Menaruh Perkataan Perkataanku Kedalam Mulutku Terus Ketahuilah Pada hari ini Aku Menganggap 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 Atas bangsa Bangsa Dan atas Kerajaan Kerajaan Untuk Mencahut Dan Menopohkan Untuk Membinasakan Dan Menopohkan Untuk Membangun Dalam Pada hari ini Jirimia Kutusun Jirimia Aku Ini Kutusun Tapi Tuhan Kutusun Jangan Kutusun Kutusun Anda Menaruh Perkataan Kedalam Mulutku Perkataan Yang Ditaruh Tuhan Kedalam Mulutku Itu Bicara Pesan Bilahi Dari Tuhan Pesan Bilahi Dari Tuhan Untuk Disampaikan Itu Yang Sebut Rahasia Yang Dibukakan Bisa Nanggap Suara Rahasia Yang Dibukakan Dibukakan Untuk Disampaikan Kepada Bangsa Sasa Kalau Dia Keputusah Tuhan Pas Tuhan Berlapukan Orang Yang Kutus Seperti Tuhan Dan Di Tangan Orang Yang Seperti Tuhan Berkat Khusus Mana Mana Mencab Membangun Dan Membun Ada Jangan Berkat Khusus Ada Berkat Khusus Ya Karena Ini Sebenarnya Semoga Sudara Dapat Menangkapi Tapi Kalau Sudara Hanya Sematas Melihat Dari Sudut Pendana Dari Apabila Seperti Aku Kalau Dilihat Dari Melangat Di Selan Masih Mantap Kalian 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 Berik Sejul Dilerikan Mulai Berik Sejul Dan Dilerikan Semoga Serang Tata Pelajaran Hidup Tajam Dan Kemudian Hidup Berbesar Hidup Tuhan Pengupaya Oksigen Sebenarnya Dapat Tuhan Pengupaya Dengan Bupaya Tuhan Lebih Bergeri Dibu 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 Katulat 2000 Gini Beri Sama Lihat Katulat 2000 Gini Beri Alas Rahu Tuhan Tapi Syukur Bagi Tuhan Tidak Lihat Setelah Hidup Dia Lihat Kebenaran Dalam Dari Puji Nama Tuhan Yang Dia Perlukan Adalah Kebenaran Dalam Dari Mas Mas Demikian Mas 51 Yang Keempat Bipuntur Hid 8 Memang Apa Lantai Hid 8 Sesungguhnya Engkau menggunakan Kebenaran Dalam Batin Dan dengan biar-biar Engkau memberitahukan himat kepada Apa yang Tuhan Berkenan Kebenaran di dalam badan Kebenaran Di dalam badanmu Ini yang menurunkan bagi Tuhan Secara air Boleh kita Apa adanya Mau tinggi Mau gendul Mau kurus Mau pintar Mau putih Tuhan tidak malah terpengaruh dengan Walaupun itu penting Tapi manusia yang tak setahil kita Terpengaruh dengan Itu peluruh Alat-alat merdanyi kita Itu Siap-siap itu kita Apanya akan terima Bantu gendul Kalian itu kan Kalian itu peluruh Ini yang sejak tahu Bukan merdanyi Bukan merdanyi Terpengaruh di mana Berbulan tergiru di dalam badan Habis terpengaruh di dalam badan Habis terpengaruh di dalam badan Habis terpengaruh di dalam badan Bangun tidur kita Bisa komunikasi Dengan biar-biar Tuhan yang berlindung Untuk memperlukan Dan mengerti Semoga Tuhan Menolong dan berkati Kita semua Terima kasih Terima kasih